Bikin anak jelimet-jelimet ya? Rumit-rumit Kak, kamu boleh bisa kak, rumit-rumit Lalu, how? Bagaimana cara dia-bagaimana? Karena ini tidak bisa jadi dari bapak dia Kalau tambah lama hidupnya, bisa tambah hoax Jadi kan dia tidak hoax Dia mau berpikir Yang rumit-rumit, makanya itu yang langsung jadi Tapi yang soal 3,8,5,5,6 Kalau kita tambahin, pake ada dua apa Lalu, udah malas ya Caranya dengan kita Memberikan Pake kartu Oke Oke Sip, sip, sip Oke Oke, sebelumnya Kita belum berapa? Jadi belum berapa? Gak apa-apa? Oke, dari prinsip kita Ada dua faktor Pertama, intrinsic Intrinsip itu dari Dalam diri sendiri Kan dua faktor extrinsip Extrinsip itu sebenernya dari luar Berapa yang ingin Ngomong saya istri Maksud saya, 4,5 Ada-ada kalau dia selesai Ngomong saya, apa yang percayanya? Oke Intrinsip itu, berarti kan saya kasih orang itu sebenernya memuliki beberapa pendidikasannya intrapersonal, matematika, analogi, banyak aja tuh makanya ini masa kuliah apa dikasih? saya lah pendidikasannya sama anak, pasti ada yang gue, ada yang gak mungkin Tuan-anam, apa dikasih ya lu nasibnya bukan MTK bagus ya nasib nasib bu kedua, kayak anak saya, mau gak tergantung ngomong mungkin apa tau ya pak, enggak? tau banget bapaknya kejaksaan, ibunya kejaksaan, jadi otaknya hukum ayat, pasau MTKnya gak bagus, karena penurunannya bukan dari matematika itu kan, untuk mengaduhi ketiga, minatnya minatnya gak, gak CK karena dia gak, biarpun dia punya itu tapi dia gak suka CK, udah kalau orang udah gak suka, udah pak saya udah gak suka sama karna, udah, masa? gak boleh, apa yang masuk aja apa sih? eh ini ekskripsi, ada tiga, menurut kamu kami lanjut, tempat, ada juga ekskripsi yang itu berapa dari luar? kalau dari luar, kalau lu nanya pertama, mungkin dia gak suka MTK, mungkin dia orang tuanya masa mulu MTK? pagi, udah di sekolah MTK pulang umur MTK eh, ke JP, eh, ke Bimbal MTK lagi mesti nih kalian akal dipaksain dari luar tuanya, dia suka MTK kedua, waktu yang sisi adalah bukan dari luar tuanya aja waktu yang sisi ada di sekolah gurunya memaksa dia pakai cara, misal tiga kali lima itu, lima belas dari mana bu? tiga nya ada lima ah, saya gak mau, tiga nya ada lima makanya tiga, maksa gurunya gak boleh, MTK tuh harus gini maksa kadang-kadang ada gurunya maksa bu hee, gurunya maksa gitu banget jadi ketawa jadi ketawa terus saya gak maksa bu, saya mau orang yang baik ya, kayak gitu jadi dari gurunya, dari sekolahnya, dari lingkuannya itu kan wanya nah sekarang langsung masuk ke hall nya gimana solusinya bagaimana? oke, kalau ada begitu kan ah, saya sama aja, ternyata saya sih, itu kan hidup sih caranya caranya itu adalah sebenernya kita nyadarin ya, sebenernya MTK itu sebenernya adalah sesuatu yang lupa kamu ketemu tiap hari kamu ngelit mata, set ketemu MTK apaan tuh kak Indri? jam jam MTK banget kedua, kamu pasti butuh duit gak mungkin wah gak butuh ini duit itu harus pintar MTK sesuka sukses kamu pasti harus pintar MTK ketiga kalau misalnya, dia harus senang dulu sama MTK pak, kalau misalnya tadi berit lagi kan minat kan, kalau orang udah gak suka pak susah maksain, bagaimana caranya gurunya harus memberikan arahan dia tuh anak suka MTK dulu kalau udah suka, enak kan maksudnya pak udah gitu, gurunya harus punya cara yang lain maksudnya kalau misalnya gurunya harus punya cara interaksi MTK yang beda, jadi gak membuat dia paham MTK misalnya sampai sekarang sama saya tuh sebenernya ke kelas 6, dia pada kelas 6 dia tuh gak penting sebenernya 5 kali, 5 kali, misalnya 4 kali 9 dia pakai tangan, pakai model tunjuk mungkin gak penting bagaimana cara kita ngajarin, biar dia mengintar MTK dengan cara yang mudah dibahas oleh negara 太 untuk cara yang keampat sampai yang kelas 10 terima kasih 1